selamat menikmati hari Selasa 5 September 2023 ada banyak informasi menarik yang bisa saya sampaikan yang pertama saat ini batching plan sedang dalam proses pembongkaran dan yang ingin saya sampaikan lagi adalah mengenai proses-proses lainnya seperti yang informasi yang saya sampaikan bahwa tol ini juga masih terus dipersiapkan sebelum diresmikan dan digunakan salah satunya adalah agenda yang dari pagi sampai hari ini juga belum selesai adalah agenda sekalian aja langsung saya kasih gambar ya agendanya adalah agenda persiapan atau agenda yang disebut dengan uji lapangan uji lapangan integrasi JOR2 dengan tol Cijago 3 JOR2 atau dengan pengusaha jalan tolnya disini adalah TLKJ karena disini juga dihadiri oleh badan usaha jalan tol lainnya seperti ada CSJ yang hadir selaku pengelola jalan tol Serpong Cinere lalu ada MTN MTN ini selaku pengelola kunciran tol kunciran Serpong dan yang terakhir juga ada tol JKC selaku pengelola jalan tol Cengkareng kunciran selain itu hadir juga beberapa dari Intra kontraktor pelaksanaannya Cijago dan juga ada kalau tidak salah dari kehadiran Jagorawi kalau tidak salah ya tadi kalau tidak salah saya dengar ada Jagorawi lalu ada dari Tol Tangerang Jakarta Tangerang kalau tidak salah gitu jadi kurang lebih demikian dan informasinya penyelenggaraan ini penyelenggaraan kegiatan pengujian integrasi ini dilakukan hari ini lalu besok ya dengan stakeholder yang tadi saya sebutkan lalu kamis akan dilakukan juga pengujian setiap gerbang tolnya oleh internal dari pengelola tol Cijago dari TLKJ sekarang kita akan lanjut melihat bagaimana perkembangan-perkembangan lainnya jadi saya mengumpayakan menyampaikan informasi-informasi yang sudah saya coba tanyakan dan saya adalah bukan orang yang masuk ke proyek tol terus mengira-ngira ini pekerjaan apa mungkin kalau terbiasa dengan melihat proyek atau video-video lain gitu ya yang mungkin hanya mengira-ngira kalau disini saya juga coba tanyakan tapi ya kalau masih tidak percaya juga tidak masalah ya jadi saya juga tidak ada hal untuk mewajibkan para pemirsa untuk percaya dengan saya dan juga sekalian aja disini juga saya menyampaikan bahwa untuk peresmiannya kita tunggu aja sampai pemerintah pusat menyampaikan tanggalnya kapan agar lebih valid lagi ya tidak ada perkiraan-perkiraan lagi jadi mendingan kita nantikan aja informasi resmi dari pemerintah pusat sekarang kita saksikan ini adalah proses pembongkaran batching plan yang artinya mungkin pemirsa juga sudah mengetahui juga tandanya pekerjaan dari penyempurnaan ya terima kasih banyak untuk para pemirsa yang mengkoreksi istilah saya gitu ya penyempurnaan dari beberapa hasil kegiatan uji laik fungsi maka hal ini sudah selesai dan tinggal menanti proses dari perkerasannya karena perkerasan itu memang menunggu waktu mengeras matang, sempurna sampai nantinya bisa kita gunakan juga sempurna sekarang kita coba saksikan di area gerobang tol limusatu nah di gerobang tol limusatu ini adalah yang terbarunya ya, yang terbarunya di bagian ini adalah adanya pelang ya, pelang seperti yang sedang kita saksikan di bawah ini ya ada pelang lajur khusus kendaraan kecil apa itu tadi? seperti ada bayangan oh pesawat terbang kaget sih pesawat terbang di atas jauh sih di atas drone ini tapi bayangannya sampai kelihatan gitu ya tadi tiba-tiba lewat saya pikir apa gitu oke jadi ini lajur khusus kendaraan kecil yang sudah terpasang di hari dini hari tadi kalau nggak salah jam sekitar jam 4 pagi atau mungkin jam berapa gitu ya katanya baru selesai dipasang atau baru selesai terpasang ya dan ini juga sama yang dari arah sebaliknya juga demikian ya jadi dari arah sebaliknya juga kita saksikan ini nih nah ini dia pelang untuk lajur khusus kendaraan kecil juga sudah terpasang ya oke sekarang kita lanjutkan lagi ya pemirsa kita lanjut lagi untuk melihat bagaimana progres terkini dari persiapan diresmikannya atau dibangunnya aduh sinyalnya putus aduh sinyalnya putus pemirsa aduh kenapa putus aduh 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 mengerikan lagi dekat sotet mungkin ya oke alhamdulillah selamat nah ini dia kita saksikan nih ada banyak kendaraan-kendaraan yang tadi sudah saya sampaikan karena emang disini ada kehadiran banyak badan usaha jalan tol bukan hanya tol Cijago 3 seperti yang saya sampaikan karena Cijago 3 ini adalah menerapkan sistem transaksi terbuka dengan ruas tol lainnya yang bertemu di ruas sistem transaksi tertutup sehingga disini ada uji coba atau ada percobaan untuk integrasi percobaan lapangan integrasi yang saat ini sedang berjalan ya ini kita lakukan ke sini dulu aja ke arah akses masuk gerbang tol limu 1 sebelum nanti kita saksikan ke gerbang tol limu utama ya seperti ini kurang lebihnya pemirsa update terkininya ya sekarang kita coba lihat ke gerbang tol limu utama dan yang diujikan adalah bukan hanya gerbang tol limu utama pemirsa jadi yang diujikan apakah jadi gini tujuan dari pengujian ini adalah apakah kartu etol kita saat menggunakan gerbang tol limu utama gerbang tol limu 1 gerbang tol limu 2 yang menuju atau dari ruas tol setelah ini cejago 3 kan ini kita masuk kalau dari sini gerbang tol limu utama selanjutnya kita akan bertemu dengan tol serpong cini re lalu ada tol kunciran serpong lalu ada tol cengkareng kunciran nah ada 3 ruas tol yang nanti kita akan bertemu setelah ini dan itu diujikan lah di percobaan ini untuk membuktikan apakah memang semua sudah aman atau belum dan percobaan ini langsung diujikan kurang lebih sekitar 2 hari tidak hanya pengujian bisa lewat saja artinya juga dipastikan bahwa tarif di etol itu sudah benar-benar terpotong atau belum jadi semua hal itu benar-benar sedang dipastikan jadi apakah bisa atau tidak dan sekali lagi perlu saya sampaikan di gerbang tol limu utama bukan lagi atau tidak boleh lagi adanya peminjaman ke artu etol karena kalau Anda dengan sengaja membuat atau memberikan etol Anda ke orang lain maka Anda harus siap-siap nantinya terutama orang yang tidak terdata di masuknya dari tol mana maka akan dikenakan denda 2 kali lipat dari sistem transaksi tertutup yang saat ini kurang lebih Rp57.500 yang sudah saya cobakan di video channel Fajarsan dan juga di channel ini juga sudah ditayangkan juga yang bersama dengan Pak Dextia di F-Family Channel itu tarifnya Rp57.500 dikali 2 dikali 2 maka kurang lebih ada sekitar Rp105.000 kalau tidak salah Rp105.000 Rp57.500 Rp115.000 Rp115.000 jadi kalau pemirsa di gerbang tol lima utama ini masih meminjam etol orang lain maka jangan salah atau jangan sampai kaget jika nantinya di gerbang tol berikutnya apabila di gerbang tol pamulang atau di gerbang tol lainnya maka akan dikenakan tarif tol terjauh ya tarif tol terjauh karena tidak terbaca masuknya dari gerbang tol mana jadi pastikan tidak boleh meminjam etol orang lain ini adalah himbawan yang sudah dibuatkan di video F-Family Channel 2 kali himbawannya yang pertama saat himbawan di video pengenalan peralengkapan atau peralatan tol di video dengan Intrax eksklusif lalu juga sudah disampaikan kembali pada eksklusif video dengan Pak Alviandra selaku Badan Usaha Jalan Tol TLKJ Direktur Operasinya maksud saya Direktur Operasi TLKJ yang menjelaskan terkait dengan pertanyaan pemirsa semua yang sudah bertanya di kolom komentar dan sudah saya tanyakan dan sudah dijawab oleh beliau dan hari ini saya berarti ketiga kalinya saya menghimbau atau mengingatkan agar para pengguna jalan tidak lagi ada yang meminjam e-tol terutama di gerbang tol lima utama dan seterusnya karena sistem transaksi tertutup ada dikenakan denda bagi yang tidak terbaca akses masuknya dari gerbang tol mana dan dibayarkannya 2 kali lipat 2 kali lipat dari tarif tol terjauh luar biasa loh jadi 2 kali lipat itu nantinya bisa 115 ribu rupiah oke sekarang kita lanjut ini adalah merupakan akses dari gerbang tol limo 2 nah gerbang tol limo 2 juga termasuk yang hari ini diujikan ya diujikan dengan pengujian integrasi tadi itu yang sudah saya sampaikan karena di gerbang tol limo 2 ini adalah akses masuk menuju ke serpong cinere ke kunciran serpong dan ke cengkareng kunciran jadi di bagian ini juga termasuk yang diujikan apakah masuk dari gerbang tol limo 2 ini sudah bisa terbaca keluar di setiap gerbang tol yang ada di ruas tol berikutnya atau belum nah itulah yang diujikan selama kurang lebih 2 hari hari ini dan besok hari ya videonya juga sudah saya tayangkan di video awal kalau bagi yang mungkin terlambat bergabung bisa disaksikan kembali bahwa tadi pagi sejak pagi hari sampai dengan hari ini kita saksikan juga masih ada banyak kendaraan itu ya masih ada banyak kendaraan itu kita saksikan ini adalah kendaraan-kendaraan yang saat ini sedang proses pengujian integrasi dari gerbang tol limo utama limo 1 limo 2 dengan ruas tol yang tadi sudah saya sebutkan oke sekarang kita lanjut ke arah Krukut nah seperti apakah kondisi jalan tol Cinerja Gorawi menjelang peresmian ya apakah masih ada pekerjaan atau tidak maka saya sampaikan langsung di video kali ini dan selamat mendengarkan selamat menyaksikan yang percaya Alhamdulillah kalau tidak percaya tidak mengapa ya oke kita lanjut kita lanjutkan di bagian ini kita saksikan ini sudah selesai sudah selesai semua sekarang kita coba lanjut gas saja kita lanjutkan ke arah kerukut ya kita lanjutkan ke arah kerukut di bagian ini juga sepertinya sudah selesai sudah tidak terlihat adanya pekerjaan di bagian bawah sini nah ini beberapa penyempurnaan penyempurnaan juga terlihat di bagian rigid yang warnanya berbeda itulah bagian yang disempurnakan nah lalu di bagian ini masih ada beberapa pekerjaan di saluran air ya masih ada pekerjaan di saluran air untuk di area titik-titik tertentu di bagian area ini terlihat ada beberapa pekerja di bawah yang sedang melakukan pekerjaan di saluran air ya jadi sudah saya tanyakan disini adalah pekerjaannya saluran air sedangkan di titik-titik lainnya itu pekerasannya sudah selesai pekerasannya tinggal menunggu hasil dari pekerasan tersebut sampai matang max altitude reached seperti yang sudah saya sampaikan perlu waktu untuk proses pematangan dari rigid tersebut dan ini kita saksikan ini adalah bagian dari gerbang tol krukut 2 ya krukut 2 yang sudah siap dan nanti kita akan terus pantau kira-kira seperti apakah keputusan dari pemerintah terkait dengan peresmian dan juga rencana pembukaan dari ruas tol ini kalau rencananya masih diberlakukan gratis maka ada kemungkinan beberapa gerbang tol masih dilakukan penutupan atau ditutup ya masih ditutup sampai nanti keluarnya tarif tol yang diberlakukan ya dan itu sudah disampaikan juga oleh Pak Alviandra terkait dengan kemungkinan-kemungkinan gerbang tol manakah yang akan atau yang masih ditutup atau belum dibuka sampai nantinya tarif tol itu sudah diberlakukan ya jadi kurang lebih informasinya demikian demikian yang bisa saya sampaikan nanti kita nantikan aja seterusnya seperti apa keputusannya bagaimana kebijakannya bagaimana apakah gerbang tol di area Cijago ini akan ditutup karena misalkan kebijakan masih gratis gitu ya artinya masih diberlakukan gratis karena kalau gratis itu tetap saja untuk pembukaan ruas tol Cijago 3 ini sudah tidak bisa lagi diberlakukan kanalisasi pastinya harus dilakukan proses penutupan ruas gerbang tol di beberapa ruas yang nantinya akan atau yang seharusnya dibuka tapi karena hal yang masih gratis ini kemungkinan besar akan ditutup gitu ya akan ditutup waduh senyalnya putus sob aduh putus 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 sob aduh putus putus nanti dia ya return to home oke max altitude oke sudah dapat sinyalnya oke sorry ya aduh putus lagi return to home max altitude reached benar sorry 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 sinyalnya putus sob jadi dia pulang otomatis karena sinyalnya terputus kalau lebih begitulah drone yang saya gunakan ini begitu sinyalnya terputus maka dia otomatis berbalik ya oke lah kalau gitu sampai sini aja dulu nah kemungkinan besar di simasunggerkot ini dan juga di area gerbang tol kukusan kemungkinan besar ada beberapa ruas tol yang masih belum dibuka jika penerapannya masih diberlakukan gratis atau tanpa tarif ya jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan bagaimanakah kedepannya mari kita nantikan saja kebijakan-kebijakan kedepannya akan seperti apa apakah kapan peresmiannya juga menurut saya baiknya kita nantikan aja sampai informasi resminya tiba atau kita dapatkan dari pemerintah pusat aduh ini kenapa sih yangnya hilang lagi oke dan juga mengenai rencananya bertarif atau tidak bertarifnya juga sama kita nantikan saja sampai terus mendekati ke hari peresmian jalan tol Cinderia Jagorawi Seksi 3 ini demikianlah yang bisa saya sampaikan informasinya semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe like dan sharenya terima kasih yang sudah mendukung men-support langsung dengan mengirim support chat support thanks dengan support stickernya semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi kita bertemu lagi di video drone tol Cijogo terbaru ataupun progress tol Jor2 terbaru lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!